Diduga mengalami kesalahan pengisian bahan bakar di SPBU Bato, Banda Aceh, satu unit mobil panter milik warga Ludes terbakar. Kini kasus tersebut sedang ditangani Satres Krimpol Resta, Banda Aceh. Beginilah detik-detik satu unit mobil kijang milik warga saat dilalap si jago merah saat sedang melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Bato, Kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, berawal dari kesalahan pihak operator SPBU yang salah mengisi bahan bakar, di mana mobil tersebut hendak mengisi diesel, namun operator mengisi pertaleg. Kapalsek Lung Bata, Banda Aceh, Ibtu Surya menyebutkan dari keterangan sementara percikan api muncul setelah pengisian bahan bakar dilakukan oleh pihak operator. Dan untuk mengetahui penyebab pasti, kini polisi telah menurunkan tim Inafis, serta akan melihat sejumlah saksi yang melihat kejadian tersebut. Setelah pengisian itu, dari setengah pengisian, diertikan langsung didorong mobilnya untuk dikosongkan tankinya. Pada saat pengosongan tinggi, dari pihak operator menyampaikan untuk dikosongkan oleh operator SPVU, namun dari pihak pemilik mobil tidak mau, ianya ingin mengosongkan minyak, dimasukkan dengan sendiri, sehingga pada saat pengosongan dengan bompa di dalamnya, terjadi percikan api. Peristiwa terbakarnya mobil di komplek SPVU Batoh itu sontak menghebohkan pelintas dan jejaring media sosial di Aceh. Dari Banda Aceh, Sukri Syaribudin, Ainews melaporkan.